Salam, salam sade, salam selasa, salam sideway, btc masih sideway ya Padahal kemarin udah lebih positif, naik ya Eh, keluar pula berita si SEC lagi, SEC lagi ya Itu memang mau dicita kepala botaknya si Gensler itu Lepasnya dia kirim surat, udah masuk tentutannya buat Robin Hood ya Keluar berita ini, market drop balik Ah, sulit Belum ada yang lebih positif Kemarin-kemarin keliatan udah-udah positif, agak ini kan Nah, keluar lagi Ya kan, ya memang kemarin agak positif ini Tapi masih ada sedikit ya Market crush ya kan, housing crush gitu Tapi saat itu masih ini yang pasti serangan ke kripto Karena kemarin itu beritanya itu SEC spesial Su tuntut Robin Hood Soal ya dia transaksi btc dan kripto Jadi kalau saham yang dia transaksikan itu semua gak kena Justu yang diserang itu ya kripto oleh si SEC si botak Gensler ini ya Makanya market rada drop balik, sideway Tadi dailynya nutup di 631 ya Kita lihat lah, ini Posisi saya buat video, market cap Agak drop 0,3% di 2 triliun, 35 bilion Tapi volume agak naik dibanding kemarinnya Lumayan naiknya volume Volume naik 55,7% Di 74,5 bilion Tapi domines juga agak naik Kemarin 53,3 Di 53,3 Ini 53,4 Makanya Alcoin kurang bisa gerak gitu Ya kemarin kelihatan padahal udah positif ya Saya dapat sedikit sih scalping di Agix ya Saya ini dapat CTP Tapi swagnya kena tendang pula di goal kemarin Padahal udah saya geser stop loss sekali Saya tinggalin gak saya pantau Eh tembus juga Akhirnya kena stop loss juga Ya memang goal lagi bau Hari ini Tapi penasaran hari ini Tadi pagi saya coba ini lagi bangun Saya lihat-lihat, saya cek lagi ini Ya udahlah saya masuk lagi Tadi pagi di 2326 Saya ambil posisi sell lagi Di 2326 tadi pagi ya Ya lihatlah hari ini Mas ada hoki ya atau enggak Semalam dapat dikit di Agix Scalping Oke kena tendang pula di Goal Ya gitu lah kadangnya Kalau lagi gak smooth Hari ini Kriptos ya enggak Ini ya Kelihatan bandar juga Kalau untuk scalping gitu Kalau kita enggak Ini Bahaya juga bandar Harus cepet gitu Dapat cabut gitu kan Kalau enggak ini ya Makan atas bawah Bersihin leverage juga Bandar kemarin gitu Ya dengan isu Robin Hood cepet kali Ya Makan yang leverage ya Ini saya buat video Posisi BTC di A63.191 Ya Minus 1% ETH di 3049 Minus 0,27% BNB 587 Solana 153 XRP Agak drop dikit Semalam udah Di 54 point Something ini Dia 53 ya 53 cent 86 Ya sideway lah Boleh dikatakan Posisi sideway Kemarin Alcoin udah kelihatan Semangat tuh Udah agak hijau-hijau-hijau Semua kan Dengan keluar beritanya Si Robin Hood Di Su Dituntut sama SEC Spesial Yang dituntut Soal Transaksi kripto ya BTC Ya langsung Market drop Balik Ya Kalau drop pun juga Masih posisi sideway sih Di range disini ya Di 63 Kemarin itu Dia nutup di 64 Ini tadi pagi 63 Tapi ya Overall All daily nya Nggak bagus sih Menutup daily candle nya Jelek sih Kita lihat lah Ini dia sideway Sausnya ya BTC dominance Drop ini Malah udah Dia BTC agak drop Dominance Menguat pula Di 534 Aduh Maunya dia Harusnya drop BTC dominance Minance baru Kita Alcoin Lebih bagus Keliatan ya Untuk event hari ini Belum Gimana juga ya Ya kita lihat lah Paling Untuk event hari ini 11.30 FOMC Member Kasari Speak Short term energy Outlook 12 3 Yes Not auction Jam 1 Waktu sana Jadi 11 12 Jam 1 Itu dia punya Ini ya Dia jam 3 Nanti disana Kalau di Indo Ya Jam Sekarang dia Udah perbedaan Berapa Beda 12 Atau 13 Jam Kalau beda 12 Jam Ya Sekitar Jam 3 Pagi Itu Consumer Credit Ini agak Ngaruh Ini Ngaruh Ke Dollar Ya Kalau Dari Consumer Credit Ada Ngalami Kenaikan Ini Untuk Bulan Maret Kita Lihat lah Ini dia Masalah Consumer Credit Udah Sebenarnya Cuma Nggak Di Ini Sebenarnya Udah Masalah Berat Juga Ini Banyak Dia Consumer Credit Yang Drop Sekali Sebenarnya Ini dia 15.50 Apa Dipoles Tapi Overall Kalau saya Lihat dari Ininya Datanya 3 Yes Not auction Gitu Ya Sebenarnya Kelihatan Dollar Masih Nggak Bisa Menguat Walaupun Semalam Menguat Sedikit Ya Dolar Tapi Dengan Kondisi Berita Ekonomi Nggak Bagus Makanya Emas Agak Naik Terus Israel Serang Ke Rafa Itu Yang Juga Picu Emas Menguat Balik Gitu Tapi Kalau Lihat Dari Ininya Hari Ini Saw Saya Coba Lagi Ambil Posisi Sell Untuk Saw Hari Ini Kalau Untuk Kripto Hari Ini Nggak Yakin Mungkin Sideway Di Kisaran Gini Agak Kentang Begini Kalau Kemarin Untung Agak Cepat Masuk Agik Di 97 Di 1 Dollar 2 Langsung Saya TP Kemarin Agik Dapat Lumayan Agik Di Long Kemarin Untung Dah CTP Selang 3 Jam Kalau Nggak Salah Market Anjlog Balik Hari Ini Event Nya Juga Kurang Dukung Agak Ragu Ini Sideway Biarkan Dulu Untuk Kondisi Begini Agak Nggak Jelas Agak Ragus Untuk Mau Sculping Kalau Swing Masih Ada Barang Belum Saya Biarkan Ada Cuan Tipis Swing Saya Biarkan Dulu Kalau Sculping Enggak Untuk Hari Ini Ragu Lihat Nanti Kemana Aranya Ini Mungkin Masih Posisi Sideway Kalau Dia BTC Dominance Masih Begitu Juga Nanti Kalau Menguat Lagi Ya Alcoin Agak Tersquiz Pengen Pasang Short Tapi Ya Agak Ragu Juga Monglong Juga Agak Ragu Ragu Si Hari Ini Untuk Crypto Ya Saya Hari Ini Saw Aja Saya Lihat Untuk Hari Ini Paling Lihat Besok Besok Lebih Ini Event Event Lebih Agak Ini Besok Ada Crude Oil Minggu Ini Event Yang Gak Tau Mungkin Juga Market Masih Mereka Agak Nunggu Para Pelakulah Retail Terutama Retail Pada Lebih Mungkin Tanggal 15 Ini Yang Mereka Tunggu Data CPI Ya Satu Sudah Agak Mendukung Unemployment Itu Naik Ya Itu Unemployment Naik Angka Pengangguran Naik Itu Salah Satu Unsur Bagus Buat Si Powell Mock Hard Tinggal CPI Nya Gitu Kita Lihat Ya CPI Mungkin Banyak Yang Nunggu Juga Nanti Tanggal 15 Makanya Market Belum Gimana Kerak Juga Ditambah Dengan Serangan SEC Makanya Ya Masih Butuh Inilah Good News Ya Untuk Sementara Juga Dollar Ketekan Ya Jadi Makanya Mereka Setelan Juga Nahan Ini Dollar Jangan Terlalu Drop Makanya BTC Juga Distel Jangan Naik Kenceng Dulu Gitu Yang Gak Mampu Mereka Tekan Sebenarnya Gold Ya Gold Mereka Mau Coba Tekan Kebawah Tapi Gagal Terus Karena Dia Mau Sorong Dolarnya Cina Dua Hari Lalu Buang Barang Lagi Banting Bon Nya Lagi Gitu Ya Ien Juga Sempet Ada Buang Barang Intervensi Sempet Drop Ya Dari 1.60 Ke 1.00 Ini Terus Drop Sempet 1.53 Ini Hari Ini 5.4 Ya Agak Menguat Balik Agak Melemah Balik Ien Ya Nah Dollar Maka Udah Lemah Sebenarnya Tinggal Ya Dalam Setengah Tahun Inilah Napas Napas Terakhir Dia Main Kayaknya Antara Perang Mata Uang Juga Ya Ditekan Walaupun Ini Ya Cina Begitu Dumbon Jual Dumb Dengan US Dollar Dia Serok Emas Lagi Makanya Emas Hijau Balik Kemarin Gue Kena Pendang Gue Gak Tau Dia Serok Lagi Kan Aduh Kadang Gitu Ya Jadi Begini Aja Kita Santai Lihat Market Oh Ini Ada yang Banya XRP Gimana Belum Ada Beritanya Si Ya XRP Belum Ada Berita Yang Jelas Kemarin Terakhir Tanggal 6 Itu Hakim Kasih Kedua Belah Pihak Untuk Melengkapi Dokumen Dokumen Yang Kurang Next Selanjutnya Belum Ada Kabar Gimana Ininya Ya Dan Juga Ini Makanya Ini Ada Perang Kepentingan Juga Ini SEC Si Gensler Mulai Nyerang Ini Itu Ya Ini Juga Ada Perang Dalam Gitu Dengan Orang Kongres Dia Tau Dia Ditekan Kongres Juga Minggu Depan Kalau Nggak Salah Dia Ada Pertemuan Dengan Kongres Dipanggil Lagi Kayaknya Bakal Di Grill Lagi Dia Orang Kongres Terutama Sama Si Patrick Dan Juga Kongres Sudah Mendekati Proses Regulasi Untuk Crypto Jadi Ada Kabarnya Si Gensler Ini Mau Nyatakan Ethereum Sebagai Security Kayaknya Orang Kongres Mereka Ada Yang Pegang Ethereum Kayaknya Mereka Mau Sakan Ethereum Bukan Security Jadi Disitu Ada Permainan Juga Ada Saling Sikut Antara Orang Kongres Dengan Gensler Politik Kita Lihat Nanti Kedepannya Gimana Regulasi Ini Kayaknya Udah Mendekati Sih Kayaknya Mendekati Finish Kelar Dibahas Mungkin Kapan Disakan Saya Tau Apakah Kuartal 3 Kuartal 4 Atau Tahun Depan Tidak Ada Yang Tau Ya Kadang-kadang Tau Lah Kalau Godok Undang-Undang Itu Yang Namanya Di Parlemen Di Kongres Ya Makan Waktu Kalau Lagi Kepentingan Ini Mereka Lagi Kompak Cepet Lelet Kapan Jadwal Kita Kita Tau Kan Begitu Jadi Sabar Aja Jadi Ada Yang Tanya XRP Gimana Ini Sidangnya Next Belum Ada Kabar Karena News Juga Ada Update News Kalau Ada Pasti Kita Dapat Beritanya Oke Begitu Aja Video Di Hari Selasa Ini Salam Sharyo Dari Tokyo God Bless You All Be Bless Be Bless Be Bless Emmanuel Haleluya